Pemirsa badan meteorologi, klimatologi dan geospisika kelas 1 Bandung memberikan penjelasan terkait fenomena cuaca di Bandung Raya yang terasa sangat dingin dalam beberapa hari terakhir. Cuaca dingin tersebut disebabkan oleh masuknya musim kemarau serta adanya pengaruh angin monsoon dari Australia. Suhu udara di wilayah Bandung Raya belakangan ini terasa sangat dingin. Bahkan di sebagian daerah pegunungan, suhu udara terendah bisa mencapai 14 derajat Celcius. Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika memberikan penjelasan terkait fenomena suhu cuaca di Bandung Raya yang dingin. Perubahan suhu terjadi karena saat ini seluruh wilayah Jawa Barat mulai memasuki musim kemarau. Perubahan itu ditandai pada siang hari udara terasa panas terik karena tutupan awan hampir tidak ada sehingga terasa panas. Sementara pada malam hari, bumi melepaskan energi panas ke angkasa sehingga suhu udara lebih cepat terasa dingin, terutama di daerah pegunungan serta angin monsoon Australia yang bertiup juga memberikan pengaruh. Berdasarkan analisis, saat ini rata-rata suhu udara minimum di kota Bandung tercatat 16 derajat Celcius. Sementara di wilayah pegunungan seperti daerah Lembang, suhu udara mencapai 14 derajat Celcius dan diprediksi akan terjadi sampai awal bulan Oktober dan puncaknya di bulan Agustus. Juli 2020 ini kita mengalami musim kemarau sehingga suhu udara minimum saat dini hari itu lebih dingin dibanding waktu yang lain. Secatat saat ini di kota Bandung, suhu udara minimum mencapai 16 derajat Celcius. Kemudian di wilayah yang lebih tinggi atau di pegunungan seperti di Lembang, suhu udara minimumnya lebih rendah lagi. Di sana tercatat kemarin yaitu 14 derajat Celcius. Nah ini adalah hal yang rutin sebenarnya setiap musim kemarau, kita mengalami suhu udara minimum yang lebih dingin dibanding waktu yang lain. Kemudian penyebabnya yang pertama yaitu karena adanya angin yang dominan bertip dari arah Tenggara. Angin yang bertip dari arah Tenggara ini berasal dari benua Australia yang membawa sifat dingin dan kering. Sehingga itu membuat kita memasuki musim kemarau, suhu udara saat siang relatif lebih panas, tapi di dini hari atau di malam hari suhu udaranya lebih dingin. Kemudian juga faktor cuaca yang cerah di musim kemarau ini membuat sinar matahari sebagian besar terpantul kembali ke angkasa. Sehingga saat dini hari atau malam hari sedikit radiasi matahari yang tertahan di permukaan bumi membuat suhunya yang relatif lebih dingin tadi. Dengan demikian BMKG Bandung menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terjadinya beberapa masalah kesehatan yang mungkin timbul karena suhu udara yang dingin.